Intro Selamat siang teman-teman Di samping saya ini sudah ada All New Honda CB150R Street Fire Yang terbaru ya Teman saya Popo tentu saja Dia sudah mengulas Tentang detail motornya Ngulik abis pokoknya Detail-detailnya Di video sebelumnya Mungkin sudah para penonton ya Nah kali ini saya kebagian Untuk mengulas Impresi berkendara Pertama kali Jadi saya ingin mengulas Tentang posisi berkendaranya Karakter handlingnya Karakter mesinnya Kalau ingin tahu kayak apa Simak sampai akhir ya Intro Oke yang pertama Makan saya ulas tentu saja Posisi berkendara dan karakter handlingnya Kita naik aja langsung Nah Yang pertama langsung bisa dirasakan adalah Ternyata cukup pendek teman-teman Kaki saya gampang banget nampak Kalau nggak salah ini lebih pendek Sekitar 4 atau 5 mili Lalu ketika kita meraih stang Ini rasanya jadi berasa santai banget teman-teman Stangnya berasa tinggi Namun lebar Ini tentu saja efek dari penggunaan stang barunya Dan ditambah racer yang tinggi Nah stang barunya ini kan model tapered handlebar ya Atau biasa kita sebut fat bar Yang mana gendut Terlihat lebih kokoh Saat kita genggam lebar Jadi membuat tangannya membuka Dengan posisi yang Lebih dekat dengan badan ini Tentu saja membuat badan kita lebih relax Rasanya kalau di jalan Lebih tegap Jadi tentu saja lebih santai Yang juga kerasa adalah dari stang ini Dia ada dampernya ya Pai karet ya Jadi ketika kita nge-rem itu Berasa goyang-goyang Nah ini kayaknya salah satunya tujuannya Untuk meredam getaran Ini salah satu teknologi yang Pertama saya temukan di Honda Win ya Entah mungkin sebelumnya juga sudah ada Tapi yang jelas di Honda Win ada Di Honda ADV 150 ada Di PCX 160 pun juga ada teknologi ini Kemudian Efek selanjutnya yang berasa adalah Dengan posisi duduk yang baru ini Dan stang yang baru Speedometernya jadi berasa jauh banget teman-teman Kayaknya ini jadi Daraknya emang menjauh ya Apalagi speedometernya juga diletakkan Kayaknya lebih rendah lagi nih posisinya Oh iya satu lagi yang gak berubah nih Footstepnya teman-teman Dia tetap dilapis Dengan karet yang sangat lembek Jadi ketika kita injek tuh Berasanya kayak Meleot gitu Dan ini kayaknya bakalan cepat habis ya Ya gak heran nih Kenapa gak dikasih yang lebih keras ya Mungkin kayaknya ini buat meredam getaran Ini presi pertama saat duduk Kemudian Kalau kita berkendara Karakter handlingnya sih sebenarnya Karakter keseluruhan mirip banget Yang CB150R yang lama ya Kesannya tuh ringan Lincah Namun ini disempurnakan Karena penggunaan suspensi baru Yang pake upset down Soa SFFBP Atau Spirit Function Fog Big Piston Ini karakter suspensinya tuh saja Sedikit lebih stiff Dibanding yang teleskopik biasa Yang dipake sebelumnya Yang mana ukurannya hanya 31mm Sementara ini 37mm Ini lebih stiff Kompresinya lebih keras Jadi ketika kita berkendara Dengan suspensi baru ini Rasa redamannya sedikit lebih keras Emang jadi ketika kita lewat jalan Gak rata yang hanya sedikit gitu ya Ini kayak gak kerja Suspensinya Jadi stangnya masih agak Rasa goyang-goyang Sesuai kondisi jalan Namun ketika Jalannya gak ratanya makin Besar atau makin dalam Petus saja main Nah efek lainnya adalah Selain lebih kaku tadi Ketika kita melakukan pengereman Ini gak terlalu Nancep banget Eh nancep Apa ya Gak terlalu Ambles banget lah Jadi gak gampang Bottoming juga Sehingga Efek selanjutnya Apa ya Lebih gampang dikendaikan lah Walaupun kenyamanannya Sedikit berkurang Namun Kestabilan lebih baik Kemudian Kalau suspensi belakang sih Karakternya mirip sama yang lama ya Ini Kompresinya cukup sedeng Namun Ribbonnya Cukup lambat Jadi ketika kita melewati Jalan tak rata Atau mungkin speed trap Yang banyak itu Ini pantat motor Jadi tetap diem Manteng Gak goyang-goyang Atau lari-lari Lalu balik lagi ke depan ya Ini walaupun pakai Situasi upside down yang gede Ukuran Focknya ya Namun Ternyata Radius putar stangnya Tidak berkurang Tetap bisa belok Lumayan gede ya Sudutnya ya Jadi ketika kita Slap strip di kemacetan Kelincahnya tidak berkurang Ini kelihatan banget sepertinya Kalau posisinya Kayak dimajuin banget Di komsternya Dan disini dikasih Lubang ekstra Buat bisa belok Bahkan Kalau nggak salah Radiatornya pun direvisi ya Jadi lebih mundur Dan lebih tipis Biar tidak kepentok Suspensi depan Ngomongin handling Nggak lengkap Kalau kita tidak bahas ban nih Bannya Standarnya tetap kayak yang lama Pakai IRC Road Winner ya Ukurannya depan 100 per 80 Ring 17 Kalau yang belakang 130 per 70 Ring 17 Ini sih gripnya Buat harian sebenarnya Cukup banget ya Namun kalau buat yang Memang suka cornering Suka penceng-penceng Kebut-kebutan Ya diganti Nggak masalah nih Tapi kalau Cuma buat trading santai sih Lebih dari cukup Lalu kalau rem Ini rem bawaannya Empuk Pakem responsif Tadi saya iseng Buat stopi-stopi sih Gampang banget ya Jadi ini Cakramnya model waving Dan dijepit kaliper 2 piston Kinerjanya lumayan oke lah Nggak buruk Oke sekarang kita lanjut Bahas mesin Nah ini mesinnya sebenarnya Sama persis dengan Yang versi sebelumnya ya Bedanya cuma Minus kayak shutter Makanya ini Secara bobot Turun 1 kg Dibanding yang versi sebelumnya ya Yang versi SE ini Yang ada under call ini 135 kg Kalau yang versi lama 136 kg Selain dari minus Tanpa kayak shutter Peleknya juga Lebih ringan 0,6 kg Dan tanky Juga Bikin lebih ringan nih Karena dia sekarang Modelnya pake cover ya Pake kondom ya Jadi tankynya bisa dibikin Lebih singsek gitu lah Nah balik ya ngomongin mesin Tadi ngomongin mesin malah membahas Bobot Oke Mesinnya ini Perubahannya sebenarnya Cuma ini tadi ya Nggak ada tank starter Namun herannya adalah Performanya ada sedikit perubahan Tenaga tetap 16,7 HP Namun torsinya turun jadi 13,8 Nm Kayaknya sih Kalau nggak salah Infonya perubahan itu Didapat dari perubahan Setting dari ECM Namun Entahlah kenapa Kenapa nggak Tetap aja ya Padahal yang sebelumnya Di atas itu angkanya Nah karakternya sendiri Ini kalau buat harian sih Cukup banget ya Ini mesin square ini Karakternya itu Emang pas banget Buat harian Namun yang santai Jadi Tarikan dari bawah Sampai tengah itu Berasa padat Berasa ada lah ya Jadi ketika kita Stop and go Di kemacetan Atau buat riding Karena intinya buat riding santai Harian itu enak lah Pokoknya nggak Nggak ada gejala kosong Setiap kita gas gitu Ada padat Namun ketika kita ketemu jalan Yang lengang Yang butuh ngebut Emang rasanya mesin ini Jadi Kayak kurang nafas Karena Di putaran tengah ke atas Itu berasa cepat habis Berasa jadi kayak kosong Apalagi Limiternya hanya di sekitar 10.000 RPM Jadi Ya tengah atasnya Kurang memuaskan lah Buat para pencinta kecepatan Namun kalau Hanya sekedar Butuh motor yang buat harian Nyaman Santai Bertenaga responsi Stop and go Ini masih dapat Masih bisa diandalkan Lalu ada karakter Lain yang juga khas Dari mesin ini Mesin yang kodenya K56 ini Dia ketika kita Geber-geber Itu tuh ada Vibrasi-vibrasi Yang berasa banget Di area sini nih Kalau rasa di area paha ya Itu Kasa Rrrr Rrrr Gitu Agak mengganggu sih Kalau bicara fitur Yang salah satu menarik adalah Itu saja speedometernya Ini info yang saya ajikan kan Lebih banyak ya Salah satunya sekarang ada Gear Position Indicator Jadi ketika kita berkendara Kita-kita di jalan Itu Tidak perlu tebak-tebakkan lagi Ini Motor sedang ada gigi berapa Karena kalau yang versi sebelumnya Kan gak ada ini Info ini Jadi ketika kita sudah di gigi 6 Kadang berasa mau naik lagi Tapi congol-conggol Sudah gak bisa masuk Karena kalau di Yang baru ini Kejadian ini Tidak akan pernah terjadi lagi Lalu info lainnya Yang baru Tidak saja ini ada Fuel consumption average Di tiap Trip ya Ini ada Average A Ada average B Dan yang Real time nya juga ada Nah ini dia Ya lumayanlah ada ketambahan Melengkapi info yang sebelumnya ada Ada tokometer Ada speedometer sendiri Ada speedometer Jump Nah demikian teman-teman Review singkat kali ini Tentang Impresi berkendara Untuk pertama kalinya Dari all new Honda CB150R Street Fire Untuk ulasan yang lebih detail Mulai dari Hasil deno nya Top speed Konsui bensin Data serasi Akan saya ulas lebih lengkap Nanti di video selanjutnya Di ulasan test ride Jadi jangan lupa Subscribe Biar tidak ketinggalan video tersebut Dan juga video-video terbaru dari kami Oh iya jangan lupa Follow juga IG nya kami Otomotiv underscore TV Dan juga Subscribe channel baru kami Yaitu Motor Second Yang khusus membahas Motor-motor bekas berkualitas Oke gitu aja Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa pakai lem Kalau yang motor Jangan lupa pakai lem Sub indo by broth3rmax